Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian, ada yang bangga Dia mengatakan, saya hari ini puasa Terus saya tidak sahur Sahabat sekalian, saya mengingatkan Sekali lagi mengingatkan Rasulullah SAW Memerintahkan kepada kita semua Apa itu? Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada barokah Jadi mohon maaf sahabat sekalian Jangan merasa bangga karena Tidak sahur Rasulullah SAW sudah memintahkan kok Cuma kita harus tahu Seberapa banyak kita makan sahur Kemudian apa saja yang mesti kita makan Kembali kepada prinsip bahwa Islam mengajarkan Kulu wasyurabu walam tusrifu Kemudian Al halalu bayinun wal haramu bayinun Jadi jelas kuasa ini Mari kita jadikan Sehat ala Rasulullah Benar Makan sahur dengan porsi yang cukup Kalau mau tanya Yang cukup itu Seberapa Ustaz? Seberapa Dokter? Ya catat ya Ingat Gambar lambung itu Yang bisa kita lihat ya Dalam ya berbagai referensi Itu volumenya 1500 cc Kemudian Nabi mengatakan Isi sepertiganya dengan makanan Sepertiganya dengan minuman Dan sepertiganya kosong Jadi mesti Satu porsi makanan apapun itu Ditambah minumannya Satu atau dua gelas Itu insya Allah cukup Kenapa? Karena kita sedang puasa Jadi makan sahur yang cukup Insya Allah itu barokah Dan juga menyehatkan Dicatat Sepertiga dari lambung Makanan Sepertiganya adalah minuman Dan sepertiganya harus kosong Jadi alias tidak boleh Kekenyangan Sahabat sekalian Demikian Sehat Allah Rasulullah Selama Ramadan Bersama RTV Dan saya tetap berpesan untuk Taati protokol kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.